Semuanya sudah ada disini, waduh kaget, wah ternyata kepala labu, Kento, Shogo, ayo sudahlah kita pulang saja, nanti hari sudah sore, kita gak boleh lama-lama di rumah hantu ini, iya iya benar juga Yuta, oh kaget ya ampun, kenapa disini ada kuburannya, wah jadi tambah merinding kan Halo teman-teman, jumpa lagi di EB Gamespot, hari ini kita bermain sakura ya teman-teman, nah teman-teman ku, ayo kita pergi jalan-jalan hari ini, dengar-dengar ada rumah hantu di dekat belakang sekolah, ah apa benar Yuta, iya aku dengar benaran ini, kemarin teman-temanku ada bilang, mereka pergi ke rumah hantu itu, kalian mau pergi lihat gak, boleh Yuta kami juga mau ikut, kamu mau ikut gak, mau dong kenapa tidak Nah, ayo semuanya, kita pergi saja ke belakang sekolah, ke bukit dekat belakang sekolah ada rumah hantunya Ah, aku mau pergi kerja dulu, aduh Yuta, Yuta, iya kakak ada apa, kakak mau pergi, pergi patroli dulu, kamu lihatin si Mio ya Oke kakak, kalau begitu aku mau berangkat dulu, nah mau patroli Takagi, ayo kita berangkat Takagi Oke, Sakura, nah kamu tinggal jalan saja, aku naik sepeda Ah, Sakura, kamu curang sekali, kenapa malah aku disuruh lari Iya, kan dekat saja, siapa suruh kamu tidak mau beli sepeda Takagi Bukan aku tidak mau beli sepeda, tapi aku gak bisa naik sepeda juga sih Makanya, ayo, ayo, kita sudah sampai nih di kantor Ah, sudah sampai, selamat pagi Ibu Iyo Oh, turun dulu, ayo kita bekerja, patroli Nah, teman-teman, tanpa menunggu lama, ayo kita pergi ke bukit belakang sekolah yuk Mio, kamu di rumah saja ya, kamu jangan ikut Tapi Mio mau ikut Gak usah, kamu di rumah saja Ayo, teman-teman, kita langsung ke belakang sekolah Iya, iya, Yuta, aku penasaran dengan rumah hantu itu Makanya, kita harus pergi pagi-pagi Kita jangan pergi terlalu sore Ih, Mio mau ikut kakak Hei, kenapa kakak Yuta pergi tinggalin Mio Padahal kan Mio mau ikut Gak apa-apa deh, Mio lari pelan-pelan saja, nanti juga sampai di sekolah Kita sudah sampai nih di belakang-belakang sekolah Oh, ada rumah di sini Tapi rumahnya gak ada yang tinggal ini Yuta, kami jadi takut Yuta Gak apa-apa, kita kan rame ini berempat Waduh, banyak kabut Kita gak bisa melihat di dalam rumah Eh, teman-teman, di sini ada pintu Ayo kita lihatin yuk Waduh, kaget Ya ampun Wih, ini bisa terbakar ini Wah, kenapa ada api unggun di sini ya Kita ngintip dulu Eh, rumahnya gak ada orang loh, teman-teman Gak apa-apa deh, kita masuk saja Kalian hati-hati ya Jangan sampai menabrak ini Oh, lihatin rumahnya Wah, rumahnya terbengkalai Banyak sekali makanan di sini Tapi sudah membusuk Waduh, ada kulkas juga ini Yuta, Yuta Kita sebaiknya pulang saja Jangan, kita sudah sampai di sini Ayo kita lihat rumah hantunya Hah, apakah benar berhantu Apanya yang berhantu ini Tapi banyak boneka loh di sini Di sana gak bisa lewat Hati-hati ya Jangan menabrak ini api unggunnya Hah, di sini gak bisa masuk Oh, bisa masuk teman-teman Oh, aduh Di sini juga ada api unggunnya Wah, ada api unggun di mana-mana Wah, ada boneka di tempat box bayi Wih, bisa tidur di sini Yuta, jangan tidur di sana Oh, iya, iya Oh, ayo kita turun lagi Wow, di sini banyak sekali ini Api-api unggunnya Hah, apa baik-baik saja Oh, dihidupkan lagi Oh, ayo teman-teman Kita coba lihat ke atas Di atas ini ada apa Oh, wah Hati-hati Oh, jangan sampai jatuh Jangan masuk ruangan ini Ada apa sebenarnya Hup Wah, ini ada pintu Aku mau coba masuk Oh, di sini ada tempat mainan Mungkin mainan orang yang Sidup di sini dulu Rumah orang pemilik rumah Pemilik lama Wah, ada boneka juga ini Kenapa bonekanya Wih, banyak sekali boneka Tolong saya Saya mau didorong Didorong dengan siapa ini Wih, ada boneka Bonekanya di sini Banyak sekali Siapa sih yang mau tinggal di sini Memang seperti rumah hantu Hah, di sini ada apa Hup Hah Semuanya sudah ada di sini Waduh, kaget Wah, ternyata kepala labu Kento, Syogo Ayo, sudahlah kita pulang saja Nanti hari sudah sore Kita nggak boleh lama-lama di rumah hantu ini Iya, iya Benar juga Yuta Oh, kaget ya ampun Kenapa di sini ada Ada kuburannya Wah, jadi tambah merinding kan Di sini ada apa lagi Wah Ya ampun Banyak sekali boneka Siapa pemilik rumah ini ya Kenapa banyak sekali boneka-boneka aneh di sini Wah, teman-teman Ayo kita pulang saja deh Lagian di sini ada kuburannya Oh, merinding teman-teman Ayo kita pulang saja Iya, iya Yuta Kita pulang saja Yuta Hah, di mana teman kita dua lagi Oh-oh, jangan-jangan mereka ditangkap sama hantu Waduh, kabur Cepetan kita kabur Oh, pulang saja Pulang cepetan Aduh, aduh, aduh Oh, Yuta Tunggu Yuta Aduh, akhirnya sudah sampai di rumah Ya ampun Mengerikan sekali Bonekanya banyak sekali ya Oh, aku sudah kapok Aku tidak mau lagi ke rumah hantu itu Iya, kami juga nggak mau Yuta Kamu ada-ada saja Yang ajak kami ke rumah hantu Makanya Nah, sudah sampai di rumah Di rumahku Ayo kita istirahat dulu Kalian mau masuk nggak minum air Boleh, Yuta Nah, aduh Aduh, untung saja si Mio tidak ikut Kalau Mio ikut Pasti dia lebih ketakutan Hah, ayo teman-teman Silahkan duduk Silahkan duduk Akan kuambilkan air putih buat kalian ya Duduk dulu di sini Aduh Wah, seru sekali kan teman-teman Yuta, kamu jangan pergi lagi Iya, iya Aku tahu Tunggu dulu di sini ya Eh, kakak Yuta di mana ya Katanya dia mau ke rumah hantu Mio tahu ada di sini rumah hantunya Ih, banyak sekali kabutnya Kakak Yuta Kakak Kamu di mana kakak Hah, bisa masuk nggak Ih, bisa masuk Wah Wah Ih, teman-teman Di sini rumah hantunya Kakak Yuta Kamu di mana Kakak Kakak Mio di sini Hah, di mana ini Hup Coba lihat di sini Kakak Yuta Kamu di mana Kenapa kakak Yuta nggak ada Ih, Mio jadinya nggak tahu jalan keluar Jadi tersesat Kakak Yuta Hah, di sini banyak sekali mainannya Mio nggak tahu jalan keluar Hah, kakak Yuta Kamu di mana Ini apa sih Terang-terang Hah, teman-teman Ini, ini ada kepala lambu Hah, teman-teman Gimana cara keluarnya ini Mio nggak tahu tempatnya Hah, hah Hah, kakak Yuta Kamu di mana Mio nggak tahu jalan keluar Hah, kakak Sakura di mana Hah, hah Mio tersesat Kakak tinggalin Mio ya Tadi kakak kan di sini Hah, di mana ini jalan keluarnya Hah, hah Coba ke atas dulu Mungkin kalau ke atas bisa lihat di atas Hah, hah, capek Aduh, haduh Hah, ke mana ini Hah, ini di mana Hah, nggak tahu jalan keluarnya Hari sudah malam Mio nggak bisa pulang Kakak Yuta Kakak Hah, Mio mau di mana ini Hah, hah Hah, ke mana pun tempatnya sama Gimana mau pulang Hah, di sini ada tempat tidur Apa Mio bisa tidur di sini ya Hah, Mio mau pulang Kakak, kakak Hah, hah, nggak tahu jalan pulang Mio tidak bisa pulang teman-teman Wah, hari sudah malam Hah, kakak Kakak Yuta, kakak Sakura Ah, Mio ada di sini Cepat jemput Mio Mio nggak tahu jalan pulangnya, kakak Hah, 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 bantuin Mio Yah, Takagi Hari sudah malam Aku mau pulang dulu ya Oke, Sakura Ibu Iyo selamat malam Iya, hati-hati Sakura Hah, capek sekali Wah, waktunya pulang Hah, adik-adikku apa sudah mandi belum ya Aku harus memasak untuk mereka makan Ya, bagus juga sih Yuta, Mio, kakak sudah pulang Hah, mau makan apa ya Masak apa hari ini Haduh, cepat sekali Dari pagi sudah malam Lah, Yuta Iya, kakak Ah, 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 kakak sudah pulang Kenapa teman-temanmu masih ada di sini Sudah sore loh Iya, kakak Sebentar lagi mau pulang kok Teman-teman, ayo, ayo, kita pulang saja Kakakku sudah pulang ini Ayo, cepat Iya, Yuta Jangan cerita ke siapa-siapa Tentang kita tadi ke rumah hantunya Iya, tenang saja Itu rahasia kita berlima Nah, teman-teman Waduh, terima kasih yang sudah temanin aku Sampai jumpa besok Oke, Yuta Wah, teman-temanku sudah pulang Kakak Sakura Mau masak apa malam ini Eh, Yuta, di mana adikmu si Mio Hah, Mio Mungkin di kamarnya lagi tidur Panggilkan Mio Oke, kakak Mio, Mio Kok nggak ada dia di sini Oh, mungkin dia lagi mandi Mio, kamu lagi mandi ya Mio Mio, Mio Hah, kenapa nggak ada di sini Waduh, jangan-jangan Dia ngikutin aku ke rumah hantu itu Waduh, gawat ini gimana Nggak ketemu si Mionya Tadi ku minta jangan ikut Jangan-jangan dia ngekorin ya Waduh, gawat Di toilet juga nggak ada Nggak mungkin dia main di sebelah rumah Oh, oh Gimana ya Kakak Sakura Iya, Yuta Di mana Mio Mionya nggak ada kakak Hah, kenapa nggak ada Mungkin dia pergi ke rumah hantu Rumah hantu apa, Yuta Kamu kenapa ngomongnya makin ngelantur Tadi kami pergi ke rumah hantu kakak Dengan teman-temanku Aku bilang Mio jangan ikut Tapi mungkin dia ikut kami Apa? Haduh, pasti dia ngikutin kamu, Yuta Makanya nggak pulang-pulang Kamu pulangnya sudah lama belum? Hmm, udah tiga jam yang lalu kakak Ya ampun Di mana rumah hantunya? Cepat kasih tahu kakak Di belakang sekolah kakak Ya ampun Kalian ini Udah, cepat tunjukin Di mana itu rumah hantunya Oke kakak Kakak Mungkin Mio ada di sana Dan nggak bisa pulang Kakak, maafkan Yuta 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 nggak tahu bakalan diikuti Mio Ya sudah Yang penting kita harus cari Mio Jangan sampai dia nggak pulang Mudah-mudahan dia masih di sana Jadi nggak kelayapan kemana-mana Kakak, maafkan Yuta Ya, ya sudah Sudah Di mana ini? Masih lurus kak Di lapangan sana Nanti belakangnya ada Ya ampun Kenapa jadi gelap begini? Oh kakak Aku takut Jangan takut Kita harus cari Mio Cepetan Iya kakak Nah, habis ini belok kemana? Di situ kakak yang ada apinya Ya ampun Yah, kenapa jauh sekali? Iya kakak Dia di belakang sekolah rumah hantunya Kakak itu rumah hantunya Pas di belakang sekolahnya Iya Yuta Kakak Kakak Itu bunyi apa? Kenapa ada yang nangis? Sudah Yuta Diam dulu Aku takut Mio Mio Itu kamu ya Mio Kakak Yuta takut sekali kakak Kenapa ada yang menangis di sini? Sudah Yuta Jangan ribut Tolongin aku Hah? Aduh Bikin kaget Apaan itu? Kakak itu jadi jatuh Iya, iya Aduh Bikin kaget Aduh Mak Aduh Kakak juga jadi takut Yuta Kamu ini kenapa malah pergi ke rumah seperti ini? Iya kakak Tadi soalnya uji nyali Ih Yuta ini Nanti pulang bakal kakak Kakak marahin kamu He Eh Tolongin aku Kakak Kakak Aduh Ternyata Mio disini Kakak Sakura Akhirnya kakak datang Kakak Mio sampai ketakutan Kirain kakak Nggak jemput Mio Mio tersesat Iya, iya Sudah Yang penting Mio ketemu Eh kakak Kakak Yuta itu nggak mau ngajak Mio Makanya Mio jadi tersesat disini Ya sudah, ya sudah Sudah Kita pulang langsung ya Sini kakak gendong Sudah Jangan nangis lagi Mio Kakak Mio sampai ketakutan Kakak Jangan tinggalin aku Aduh Cepetan Iya kakak Nah Cepetan Kita harus cepat pulang ini Jangan lagi kita main kesini Rumah hantu di belakang sekolah ini Benar-benar angker Lain kali jangan kesini lagi ya Iya Yuta Iya kakak Aku minta maaf Dari kejauhan Selalu kelihatan api di dalam rumah itu Padahal rumahnya nggak ada orang Makanya lain kali jangan ikutin lagi Kakak Yuta main kemana-mana ya Mio Iya kakak Cepetan pulang Sudah sampai rumah Cepetan kakak mandikan Iya kakak Mio mau mandi Sudah kakak mandikan Ayo Untung saja Mionya ditemuin Aku nggak lagi-lagi deh Main di rumah hantu itu Teman-teman Jangan sekali-sekali lagi ya Main ke rumah hantu itu Kalau siang dan teman-teman Masih mending Tapi kalau malam Kalian akan tersesat teman-teman Sif malamku sudah mau habis Ibu Iyo aku juga segera pulang ya Iya takagi Nah selamat malam Ibu Iyo Oke teman-teman Terima kasih telah menonton A Big Game Spot Terus ikuti video Sakura selanjutnya See you next time And bye-bye teman-teman Aku harus segera pulang Perutku lapar sekali Hah tunggu Kenapa ada anak-anak disini Eh kalian ngapain disini Kami mau cari Yuta Yuta Kalian ini dari mana sih Kami temannya Yuta Ah aku kok jadi merinding ya Oh iya Yuta kan rumahnya di seberang Kalian ke seberang saja Rumah Yuta disini Apaan sih anak-anak itu Siapanya Yuta itu Hah udah ah Aku mau mandi Habis mandi mau makan Habis makan mau tidur Hmm